Gampang kau membuatnya, apalagi kalau banyak yang membantu seperti ini. Tinggal bagi tugas deh, biar kakak yang kupas ganyongnya, biar kami yang kerjakan sisanya. Kalau umbi ganyong sudah dikupas, selanjutnya tinggal diparut dan diamkan dalam wadah yang berisi air. Tunggu beberapa malam sampai ada endapan tepung yang nantinya akan dikeringkan dan menjadi tepung ganyong serbaguna. Tepung ganyong yang sudah kering, tinggal dicampur dengan santan kental matang. Nanti akan mengental seperti ini. Biar tidak mau gumpal, harus sering diaduk ya. Kalau sudah, siapkan parutan gula merah untuk direbus di wajan. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya harum. Wih, jadi deh ongolongonya. Nah, sambil menunggu, kita siapkan dulu saus murbei atau buah banyakan yang sudah kita ambil tadi. Murbei yang sudah dihancurkan tinggal direbus bersama dengan air dan gula putih. Diamkan sampai mendidih ya. Segampang itu, teman. Nah, kakakku paling suka menghias makanan. Katanya supaya lebih menarik dan orang suka memakannya. Tinggal potong ongol-ongolnya menjadi segi empat, lalu balut dengan kelapa. Terus susun dan siram dengan sausnya. Hmm, lezat. Manis legit dan gurih kelapanya. Membuat badan lemas menjadi bersemangat lagi. Kata ibuku, memakan ganyong juga bagus untuk pencernaan kita. Sifatnya yang mirip jeli dan agar-agar bisa melancarkan pencernaan kita lho. Sifatnya yang mirip jeli dan agar-agar bisa melancarkan pencernaan kita lho.